Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Dan buat kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting Dari Kementerian Sosial dan juga PT. POS Indonesia Yang wajib diketahui oleh KPM Calon penerima bantuan PKH tahap 4 BPNT alokasi Oktober, November, Desember Dan juga BLT BBM tahap kedua Semuanya harus tahu supaya tidak bingung dan tidak menyesal nantinya Seperti apa informasinya? Sebelum ke pembahasannya teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian yang baru menelan channel ini Mari bantu channel ini supaya lebih berkembang Dengan cara like dan subscribe kemudian tekan tanda loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips Bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansosri pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan baik teman-teman sosial semuanya Langsung saja kita ke informasinya Baik teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian calon penerima PKH tahap 4 Kemudian BPNT alokasi Oktober, November, dan Desember Serta BLT BBM tahap kedua Ada instruksi sangat penting dari Kementerian Sosial Dan juga PT POS Indonesia Sebelum dan sesudah mencairkan bantuan Baik itu PKH tahap 4 BPNT alokasi Oktober, November, dan Desember Serta bantuan langsung tunai atau BLT BBM tahap kedua Setiap KPM harus tahu supaya Tidak dibuat bingung dan menyesal nantinya Dan instruksi dari Kementerian Sosial Serta PT POS Indonesia itu termaktub di dalam surat undangan Yang dicetak oleh PT POS Indonesia Dan dibagikan kepada penerima manfaat Dimana isi surat tersebut Antara lain adalah berdasarkan keputusan pemerintah Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia Bapak Ibu atau Saudara Saudari Dinyatakan berhak memperoleh dana bantuan sosial tahun 2022 Dari Kementerian Sosial Dengan rincian dana bantuan sosial Sesuai dengan tabel di bawah Harap menjadi perhatian Bapak Ibu penerima bantuan sosial Jadi teman-teman sosial semuanya Tabel di bawah ini ya Terdapat nominal besaran bantuan yang harus kita terima Jadi Kementerian Sosial Menginstruksikan Agar nominal bantuan tersebut Untuk diberikan kepada KPM Jangan mau Jika ada pemotongan Ataupun penghutan-penghutan liar Baik itu dari Pegawai PT POS Ataupun pihak-pihak lainnya Dan nantinya bila ada pemotongan Ataupun penghutan-penghutan liar KPM diinstruksikan Untuk segera melapor Selanjutnya kita kembali lagi ke atas Yaitu tentang instruksi Bagaimana persyaratan pengambilan Atau penerimaan bantuan sosial tahun 2022 Dengan menunjukkan KTP elektronik Atau kartu keluarga asli Jadi teman-teman sosial semuanya Sebelum kalian ke kantor POS Atau tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh PT POS Indonesia Untuk mengambil bantuan Jangan lupa bahwa surat undangan ini Beserta KTP elektronik Atau KK asli Dan untuk pengambilan bantuan tersebut Tidak bisa diwakilkan Kecuali oleh anggota keluarga Yang dalam satu KK Dan dengan disertai surat kuasa Kemudian instruksi selanjutnya KPM diharuskan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Yaitu menggunakan masker Mencuci tangan Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Kemudian untuk instruksi selanjutnya Penggunaan dana bantuan sosial tahun 2022 Tidak diperkenankan atau dilarang Untuk membeli rokok Minuman keras apalagi narkotika Dan apabila ini dilanggar Dan ketahuan Nanti bantuannya akan dibekukan Atau tidak akan cair lagi Di tahap selanjutnya Kemudian untuk instruksi selanjutnya Penyaluran dana bantuan sosial tahun 2022 Diberikan tanpa adanya potongan apapun Dan oleh pihak manapun Jadi jika ada pemotongan dana bantuan sosial tahun 2022 Oleh petugas kantor pos Silahkan laporkan dengan menghubungi Nomor WA 0812 2333 0332 PT POS Indonesia Atau di Common Center 171 Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan melampirkan bukti-bukti terkait Kemudian instruksi yang terakhir Pada saatnya akan ada lagi pendataan geotagging Dan foto rumah penerima bantuan sosial tahun 2022 Oleh para petugas pendata Jadi sama seperti tahap sebelumnya KPM bersiap-siap Akan didatangi oleh para petugas Untuk pelasanaan pendataan geotagging Dan foto rumah penerima bantuan sosial Jadi nantinya Pendataan geotagging dan foto rumah penerima bantuan sosial Juga akan menentukan cair atau tidaknya lagi Bantuan sosialnya di tahap selanjutnya Baik teman-teman sosial semuanya Itulah tadi instruksi penting Dari Kementerian Sosial dan PT POS Indonesia Semua wajib tahu Supaya tidak bingung dan tidak menyesal nantinya Semoga informasi tadi bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh